Bismillah baik ini sesi terakhir penjelasan tentang rumus segitiga Terutama rumus segitiga sembarang Bagaimana rumus yang dihasilkan sekarang adalah L sama dengan akar dari S dikali S dikurang A Dikali S dikurang B Dikali S dikurang C Ini kita sering temui rumus ini Tapi dari mana sih asal-masalnya Kita pahami dulu huruf S disini adalah setengah keliling ABC Ini kan ABC Ada sisi A ini salahnya Ini garis yang agak kurang bagus Ini A, B, ini C Nah A tambah B tambah C ini keliling kan Nah setengah dari keliling itu disebut dengan S Sedangkan 2 kali S berarti A tambah B tambah C gitu kan Berarti A tambah B tambah C adalah 2S Nah itu ya paham ya Nah kemudian kita pernah bahas juga di video sebelumnya Tentang aturan cosinus cos A sama dengan B pangkat 2 ditambah C Dan bla 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 seterusnya Ini sudah kita bahas di video sebelumnya Silahkan ditonton Juga S sin pangkat 2A ditambah cos 2A adalah sama dengan 1 Ini sudah kita bahas Nah kemudian rumus luas segitiga ini juga sudah kita bahas Bagaimana asalnya luas setengah kali alas kali tinggi Berubah jadi setengah kali C kali B kali sin A ketika ketinggian tidak diketahui Ketinggian tidak diketahui karena asalnya adalah sin demi sin A adalah T dibagi B Ketika T nya tidak diketahui maka bisa digantikan dengan B dikali sin A Nah B dikali sin A karena B nya adalah miringnya Nah kita ganti langsung ke sini kan kita substitusikan kan berarti tinggi langsung diganti dengan B kali sin A Nah sekarang kalau seandainya sudutnya tidak diketahui maka kita akan mencarinya dengan rumus yang ini Bagaimana asal-muasal pembuktiannya kita awali dengan aturan main ini ya Sin pangkat 2 ya berarti kita tulis ulang disini Sin pangkat 2A ditambah cos pangkat 2A kita pindahkan Cos pangkat 2A nya pindahkan ke sebelah sini jadi minus 1 dikurang cos pangkat 2A ya kan Nah karena pangkat 2 berarti bisa dibuat seperti ini ya Karena 1 itu 1 kali 1 Nah ada yang negatif dan ada yang positif gitu Disini cos Nah disini cos A ini cos A juga Karena kan pangkat 2 ya kan Nah sekarang cos A nya kita ubah dengan yang ini Yang informasinya sebelumnya Oke sama dengannya kita oper ke sini Intinya kita masih mencari sin pangkat 2A Untuk lebih besar ya Kita tulis 1 ditambah cos A nya sudah kita ganti dengan B di pangkat 2 ditambah C pangkat 2 ditambah Ini sorry ditambah lagi Min A pangkat 2 dibagi 2 BC Sama ini juga 1 dikurang ya karena ini kan minus Ya dikurang B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang A pangkat 2 dibagi 2 BC Oke paham ya Nah sekarang B pangkat 2 C pangkat 2 itu bisa kita faktorisasi ya Kita sorry kita samakan dulu penyebutnya Ini kan 1 sama aja 1 per 1 ya Jadi kalau disamakan penyebutnya seperti ini Ya sama dengan Sorry sama dengan Nah sama kan penyebutnya Ini 2 BC Berarti disini 2 BC Ya kan sama penyebutnya ya kan 2 BC dibagi 1 2 BC 2 BC Ini plus B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 ditambah Sorry tambah lagi Min A pangkat 2 Ini kurung Nah buka lagi bikin lagi seperti ini Di sebelahnya 2 BC Ini tadi kalau ini ditambah ini dikurang Tetapi Min nya itu berpengaruh ke dalam sini Ya Berpengaruh ke dalam Jadi ini B B kan plus Plus ketemu min Jadi min BC B pangkat 2 Min C nya tadi positif Jadi min C pangkat 2 Ini min A Jadi plus A pangkat 2 Paham ya Jadi hati-hati ini Nah yang tadinya min Ini jadi plus yang A ya Karena sudah dikali ke dalam Min nya Nah sekarang Kita Bongkar disini ya Oke Ini bisa difaktorkan Ini bisa kita faktorkan Nih Lihat 2 BC Sampai kesini Itu kalau diurutkan B nya ke depan nih Seperti disini ya B pangkat 2 C pangkat 2 Ditambah 2 BC Sama dengan B tambah C B tambah C Atau B tambah C pangkat 2 gitu ya Nah kalau yang ini Kita minus nya kita keluarkan Nah berarti Yang ini kita faktorkan Yang ini yang sudah di garis kuning ini Dengan ini ya Jadi Diubah saja Langsung gini Sama dengan Berarti Ini B pangkat 2 Sorry Ini kan B pangkat 2 tadinya ya Diubah jadi Sorry Jadi B ditambah C Pangkat 2 Karena plus semua isinya Sedangkan ini Ya Ini min A Pangkat 2 Tulis ulang Gitu ya Terus buka lagi kurungnya Ini A nya dikedepankan dulu A pangkat 2 Dikurang Kenapa dikurang Karena kan negatifnya dikeluarkan Ya kan Sehingga hasilnya adalah Min B Dikurang C B dikurang C Pangkat 2 Demikian Nah ditutup Ya kan Ini 2 BC Ini Masih 2 BC Paham sampai sini ya Nah sekarang Aturan main yang kemudian adalah Anggaplah BC ini sebagai Y Anggaplah BC ini sebagai Atau X Ini X Ini Y Nah lihat aturan mainnya Kak Anggaplah ini BC itu X Ya Pangkat 2 Ditambah Y Pangkat 2 itu hasilnya adalah X tambah Y Dikali X tambah Y Gitu ya Nah Sekarang kita Buat seperti itu Ini keadaannya BC adalah X nya Maka kita bongkar disini ya Berarti B tambah C pangkat 2 itu sama aja Karena dikurang ya Gini kita bikin sama dengan lagi Ini masih mencari sin Pangkat 2 A Sekarang kita bikin kurung yang lebih panjang Ya kan Ada kurung yang ini Ada kurung yang lebih panjang 2 BC masih ya 2 BC masih ya Nah disini Kurung lagi Karena BC nya adalah sebagai Y Maka kita bikin seperti ini 2 kali ya B Ini kan plus ya B tambah C A Karena ini dikurang Pertama ditambah dulu Baru kemudian Dikurang A Gitu ya Dikurang A Tapi disini tetap B tambah C Karena dia adalah sebagai Y Satu kesatuan Eh sebagai X Satu kesatuan Paham ya Oke Yang satu lagi kita tulis ulang di bawahnya ya Karena yang ini sekarang ya Karena tidak cukup 2 BC juga Di tengah gitu ya Ini jadi di kali ya Jadi ini Ini di kali ini ya Masih ya Karena ini di kali ini gitu ya Ini di kali ini Ini masih di setelah sama dengan Ini ada sama dengan disini Nah ini juga gitu Kurungnya kita bikin agak Kurung beberapa Tingkat Nah ini tadi B Min C Berarti A nya dulu ya Sorry A nya dulu tulis A Di Karena ini dikurang Berarti kita bikin ditambah dulu nanti Kita bikin lagi Sorry Ini tutup A dikurang gitu Karena kan Kalau negatif Itu ada yang plus Ada yang negatif Kalau ini juga negatif Ada yang plus Ada yang minus Ada yang minus Gitu ya Ini tadi Karena B Min C Jadi tulis aja B min C Ini juga B min C Oke Sampai sini paham ya Nah sekarang Kita buka Ini semuanya Apa namanya Kurung-kurungnya Jadi kalau penulisannya Ini dikali 1 Oh dikali ya 2 BC Dikali 2 BC Jadi 4 B pangkat 2 C pangkat 2 Gitu ya Ini B Berarti disini B tambah C tambah A Ya berarti ini 2S Gitu ya Nanti kita Mulai ya Kita atur Ini B Tambah C Dikurang A Gitu ya Yang ini dulu Kita Kita kali ke dalam Keluar ya Lihat Ini kali keluar Min nya jadi B nya jadi min C nya jadi Jadi plus Gitu ya Kita yang ini dulu ya Biar berurutan A Ditambah C Dikurang B Sekarang yang Yang tadi Ini minus A nya Ini minusnya B nya Sekarang A Yang ini A ditambah Dikeluarkan ya B ditambah Jadi kurang C Yang minusnya Sekarang C nya Nah sekarang Kita tahu tadi A 2S adalah A tambah B tambah C Nah kalau seandainya Berarti ini B tambah C tambah A Ya ini 2S gitu Ganti ya Kita substitusikan ya 2S disini Kemudian lanjut lagi Ini kan B tambah C tambah Sama aja dengan 2S Dikurang Dikurang berapa Karena ini min A Pasti Awalnya Ini kan Plus A ya Harus dikurang 2A Untuk menjadi min 1 Min A Kenapa Karena kalau dikurang A Saja Kalau min A aja Itu hasilnya akan 0 Paham gak Oke Nanti dicoba aja Di rumah ya Karena Akan menyita waktu Yang cukup panjang Ini jadinya 2B Bukan 1B Bukan B Karena nanti hasilnya Gak akan jadi min B Kemudian ini 2S Dikurang C 2C Sorry 2C Dibagi 4 B pangkat 2 C pangkat 2 Nah ini Ini kan masih pangkat 2 Tadi sinnya ya Kalau sin A doang Ya Sin A aja Berarti diakarkan dong Ya kan Diakarkan Nah yang Seper 4 ini Dikeluarkan jadi gini Jadi Ini kan akar nih Tadi nih Di dalam akar kan Jadi kalau sin A aja Itu diakarkan semua ya kan Kalau sin A ini Ya Udah gak ada akarnya Pangkatnya lagi Maka 4 pangkat 2 Jadi 2 BC Rubah ya kan Ini kan pangkat 2 Pangkat 2 jadi Keluar 2 BC gitu ya Akar Disini akarnya tetap ya Akar 2S Tadi 2 nya Dikeluarkan ya Jadi 2 2 nya Dikeluarkan dari 2S Sorry 2 Dikali 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 2 Dikali 2 S dikurang A Dikali 2 S dikurang B Dikali 2 S dikurang C Gitu ya Kita over kesini Nah gitu C Paham ya Nah sekarang 2 nya 2 kali 2 kali 2 kali 2 4 kali 4 dong 4 kali 4 dikeluarkan jadi Diakarkan 4 kali 4 diakarkan ya Jadi Keluar 4 nya kesini Jadi Ini 2 kali 2 Ya Habis ya 2 kali 2 4 berarti disini 4 Per 2 BC Akar S S dikurang A S dikurang B S dikurang C Udah mulai mirip ya Udah mulai mirip Ini dengan Rumus pertama yang awal ini ya L tuh ya Yang L yang ini Udah mulai mirip Nah sekarang Langkah berikutnya adalah Ini coret Ya kan Jadi 2 2 per BC Gitu ya Akar S S dikurang A S dikurang B S dikurang C Sekarang bagaimana ceritanya Ini substitusikan ke sin A Sini Berarti kan Setengah Kali C kali B langsung aja ya BC gitu ya Dikali Nah yang ini masukkan nih 2 BC 2 BC Coret Coret Ya kan Terus disini deh Akarnya S S dikurang A S dikurang B S dikurang C Nah 2 nya coret juga Jadilah hasilnya L itu adalah Ini Gitu Jadi L sama dengan Ini Terbukti ya Jadi Begitulah bagaimana Cara menyelesaikan S dikurang C